Aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa seorang kakek berusia 57 tahun berinisial S. Tersangka ditangkap di depan gerbang tol Merak setelah petugas membuntuti bus yang ditumpangi S dari pelabuhan Merak. Petugas yang sudah mengikuti tersangka langsung menghentikan lajubus dan menggeledah tas tersangka. Awalnya pelaku membantah membawa narkoba, namun setelah didesak pelaku tidak bisa mengelak saat anggota BNN menemukan paket sabu-sabu di dalam tasnya dengan jumlah 2,140 kg. Sabu-sabu dari Palembang ini rencananya akan dibawa ke Bandung, Jawa Barat. Pengedar narkoba menggunakan kakek tiga cucu ini sebagai kurir. Pelaku dijanjikan mendapatkan upah setelah sabu-sabu sampai di Bandung. Pelaku baru mendapatkan uang sebesar 3 juta rupiah sebagai biaya operasional selama dalam perjalanan. Dalam penggeledahan kita itu ketemu, ditemukan seseorang yang berinisial S atau B, membawa sebuah tas Merak Pulo, kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan kinain, akhirnya ditemukan bahwa si S alias B ini membawa yang diduga narkotika dan obat-obat. Pelaku akan dicerat dengan Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.